. Lionel Messi digaji tinggi oleh Paris Saint-Germain. Dalam sehari, La Pilga bisa mengantongi nyaris 2 miliar rupiah. Dilansir dari Kompas.com, Lionel Messi diresmikan menjadi pemain baru Paris Saint-Germain atau PSG pada Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Malam Waktu Setempat atau Rabu Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Dia datang ke Paris dengan status bebas transfer dari Barcelona. Usai kontraknya yang habis pada akhir Juni tahun 2021, gagal diperbarui, karena terbentur regulasi La Liga soal pembatasan gaji. Sang pemain, diikat oleh PSG dengan kontrak berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan satu musim, hingga Juni tahun 2024. Pihak Klopp belum memberikan rincian terkait pendapatan yang akan diterima Messi dalam kontraknya. Namun, beberapa media yang berbasis di Eropa, memberikan taksiran berapa upah yang diterima Messi di PSG. Menurut Evening Standard, keringat Lionel Messi dihargai 35 juta euro, atau sekitar 590 miliar rupiah per tahun setelah pajak oleh PSG. Itu berarti, sang mega bintang asal Argentina, akan menerima 3 juta euro, atau sekitar 50 miliar rupiah per bulan, atau 729 ribu euro, atau sekitar 12 miliar rupiah setiap minggu. Jika dihitung per hari, Messi bisa megantongi 104 ribu euro, atau 1,7 miliar rupiah, atau 8.680 euro. Atau sekitar 146 juta rupiah setiap jam. Di persempit lagi, Messi bakal mendapatkan 144,68 euro, atau sekitar 2,5 juta rupiah per menit, atau 2,41 euro, atau sekitar 40 ribu rupiah per detik. Angka di atas diperkirakan sudah termasuk bonus performa Messi, tetapi itu belum dikurangi pajak. Untuk menjadi catatan, angka-angka yang disebutkan di atas hanyalah perkiraan alias belum pasti karena pihak PSG belum merilis detail gaji Lionel Messi. Namun, menurut Daily Mail, dengan penanda tanganan Messi, PSG menjadi klub olahraga dengan pengeluaran gaji tertinggi di dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bankapos.com. Simak juga video lainnya di Youtube, Facebook, dan Instagram Bankapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!